Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang dolar disini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin update tentang pergerakan dari Cardano atau ADA ya. Karena Cardano ini salah satu aset crypto yang cukup menarik dibahas. Seperti yang kita tahu, Cardano itu memiliki fundamental yang cukup bagus. Tetapi, setelah mencapai all time hack-nya di kisaran 3 dolar di awal September sampai sekarang Januari itu, terjadi penurunan yang cukup dalam. Dan kemarin di bulan Desember itu, sempat terjadi penurunan sampai ke kisaran 1,17an dan sekarang juga berada di titik itu. Dan kebetulan untuk titik support-nya itu rata ya. Ini rata, di time frame daily, titik support rata. Dan di RSI itu tercipta divergence yang miring. Ketika chart rata dan RSI-nya itu miring seperti ini, ini itu bisa disebut dengan Exaggerated Bullish Divergence. Untuk Exaggerated Divergence itu ada 2, ada Bullish dan ada Bearish. Untuk Bearish itu seperti ini ya, ini itu potensial menjadi double top dan untuk Bullish itu potensial menjadi double bottom. Dan ketika berada di titik support ini, dan RSI sudah miring seperti ini, ini itu ada waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Dan di sini ada tulisan buy kan ya, ini waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian jika kita mengikuti teori dari Divergence RSI. Karena di sini ada Exaggerated Bullish Divergence di time frame 1 hari. Dan seperti yang kita lihat di sini, di sebelah kiri itu ada zona sideways ya. Ini itu zona sideways bisa disebut juga sebagai benteng lah ya, benteng di menu. Ini juga bisa menjadi tahanan untuk Cardano agar tidak semakin turun lagi. Dan jika memang Divergence ini tidak valid itu ada titik terendah yang kemungkinan digapai untuk Cardano itu di kisaran 1 dolaran ini. Jika breakout bawah itu nanti sudah beda cerita lagi ya, saya bahas di 1 dolar saja. Ini itu bisa menjadi potensial juga untuk kita melakukan pembelian jika memang Cardano semakin turun. Jadi untuk skenario yang akan saya lakukan untuk saat ini ya, saya itu akan melakukan pembelian saat ini karena di sini sudah ada sinyal bullish. Sinyal pembelian dari Divergence RSI, saya akan melakukan pembelian di sini. Lalu jika memang semakin turun lagi, saya akan melakukan pembelian di kisaran 1 dolar atau kita melakukan dollar cost averaging ya, DCA. Ketika turun saya akan melakukan pembelian atau setelah melakukan pembelian di harga saat ini, saya akan melakukan pending order di kisaran 1 dolar. Untuk harga pasnya saya belum tentukan, tapi di kisaran 1 dolar. Karena memang saat ini sudah menciptakan sinyal bullish ya. Lalu jika memang sinyal bullish dari Divergence itu betul dan tidak turun dulu langsung naik, itu nantinya akan berpotensi menciptakan double bottom. Ketika berikut area resisten di sini, berikut, naik, berikut, koreksi, nantinya saya akan tambah muatan di sini. Karena ketika tercipta double bottom, itu kan ada sinyal bullish lagi. Itu nanti targetnya akan lebih tinggi lagi, saya akan tambah muatan lagi di sini. Itu untuk target jangka panjang jika memang terjadi double bottom ya. Karena ini di time frame 1 hari, bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulannya. Seperti yang kita lihat saja ini, ketika tercipta seperti ini, turun, naik, turun, ini itu memerlukan waktu 2 bulanan. Dan jika memang naik, menciptakan double bottom itu kemungkinan ya bisa mungkin 1 bulan, atau mungkin jika cepat ya beberapa minggu sudah tercapai. Jadi hanya waktu yang bisa menentukan. Jadi di sini potensi saya ya, saya akan melakukan pembelian saat ini, jika semakin turun, saya akan melakukan pembelian di kisar 1 dolar. Jika tidak turun, langsung naik, menciptakan double bottom, saya akan tambah muatan lagi. Tetapi di sini saya tidak melakukan ajakan untuk melakukan pembelian ya. Ini hanya analisa yang saya gunakan untuk pribadi, skenario saya pribadi yang saya share untuk kalian, yang mungkin bisa menjadi perbandingan dengan analisa kalian. Tetapi kemarin saya share di grup juga, katanya memang mirip seperti double bottom, dan memang sudah ada yang melakukan pembelian. Sebelum saya meng-share, sudah ada yang melakukan pembelian. Bagi kalian yang ingin join di grup telegram, silakan juga ya, linknya ada di deskripsi, gratis. Kalian bisa share-share di situ, tentang crypto, tentang futures juga. Tetapi lebih banyak di futures. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada divergence, dan kebetulan di sebelah ininya ada area benteng atau tahanan. Saya akan hilangkan semuanya. Rata, ada potensi kenaikan. Lalu kita coba lihat di time frame kecil. Saya tentukan di 2 jam. Di 2 jam tadi juga tercipta Exagrated bullish divergence lagi. Seperti yang kita lihat ya, di sini itu cenderung rata ya. Turun ya, lalu naik, turun lagi sampai ke titik support, dan ini mulai tercipta kenaikan. Dan ini juga kemungkinan bisa saja ya, bisa saja menjadi double pattern. Tetapi yang jelas di sini itu juga divergence dari RSI. Ini itu sudah divergence. RSI sudah miring, secara terata. Ini itu juga bisa disebut sebagai Exagrated bullish divergence. Jadi memang sekarang itu waktu yang tepat untuk melakukan pembelian Jika kita mengadopsi teori dari divergence RSI ya. Waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Tetapi kekurangan dari divergence RSI itu kita Susah untuk melakukan target Kenaikannya. Itu susah. Jadi saya di sini tidak membahas target kenaikan. Di sini saya hanya menjelaskan Ada potensi pembelian dari Cardano Jika dilihat dari Divergence RSI. Atau mungkin Kalian yang kurang yakin dengan Divergence RSI Kalian menunggu ya Menunggu sampai memang tercipta double bottom Entah itu di time frame 2 jam Ataupun menunggu di time frame Dailynya. Kalau saya Nunggu di time frame 2 jam Nanti jika memang tercipta double bottom Saya juga akan melakukan entry di Futures ya. Kalau di 2 jam itu Memang targetnya Cukup dekat ya Untuk RSI Dan target akan cukup jelas Jika memang tercipta double bottom Untuk analisa di daily ini Untuk spot ya Lebih ke spot Untuk target jangka panjang Tetapi jika kalian mungkin Memang kuat untuk hold di Futures Berbulan-bulan Mungkin ini bisa menjadi Titik yang tepat Untuk kita melakukan Entry Long di Futures Tentunya Saldo harus mencukupi Untuk floating minus Karena masih ada potensi penurunan Seperti yang kita tahu Memang Bitcoin sedang Kuat-kuatnya turun Sekarang Bitcoin di Harga Rp41.800an Sorry Hampir di Rp42.000 Intinya saat ini Tercipta Divergence RSI ya Extra Granted Bullish Divergence Yang artinya Pertanda bullish Dari RSI Di Cardano Itu saja yang saya lihat Untuk Cardano saat ini Saya tidak menggunakan Fibonacci Tidak menggunakan Apapun ya Di sini saya hanya Menjelaskan tentang Divergence di RSI Dan ada potensi Terciptanya Double bottom Sekali lagi Ini bukan ajakan Untuk melakukan Pembelian Untuk Cardano ya Tapi jika kalian ingin Melakukan pembelian ya Kalian analisa lagi Dan tetap dior Oke mungkin cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati